Setelah penerima laporan 12 Mei lalu di Stadkrim Polda Metro Jaya hari ini menerapkan atau menangkap MS pemilik akun at Danu Nyinyir 99 terkait pencemaran nama baik, serta penyebaran konten pornografi mirip dengan artis Syahrini. Dari hasil pemeriksaan selain untuk menarik viewers, motif dari penyebaran konten tersebut dilakukan MS karena tidak suka dengan Syahrini. MS pemilik akun at Danu Nyinyir 99, kami siang hanya bisa tertunduk malu ketika digiring oleh penyidik kehadapan awak media di Mapolda Metro Jaya. Sebelumnya artis Syahrini telah melaporkan dua akun, yaitu at Danu Nyinyir 99 dan at Rumpi terkait pencemaran nama baik terhadap dirinya, serta penyebaran konten pornografi. MS ditangkap di kediamannya yang berlokasi di Kediri, Jawa Timur. Dalam penangkapannya, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, ATM, serta buku tabungan milik pelaku. Dari hasil pemeriksaan, selain untuk menarik viewers, MS mengaku motif penyebaran konten tersebut dilakukan karena tidak suka dengan Syahrini. Penyebaran konten dan video yang bermuatan pornografi dan atau pencemaran nama baik. Ini masuk di pasal 27, yaitu pasal 45 di Undang-Undang ITE, kemudian juga ada pasal 4 di Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Yang pada tanggal 12 Mei yang lalu ada laporan ke Polda Metro Jaya, yang melaporkan adalah saudara DS yang merupakan salah satu kosa hukum dari saudari Sarini. Karena memang ada korban, merasa bahwa memang Ibu Sarini menjadi korban pencemaran nama baik dan juga adanya pencemaran konten yang sifatnya adalah pornografi di sini. Ya saya sebutkan di dugaan pasal yang dipersangkakan. Jadi sejak tanggal 12 Mei yang lalu dilaporkan ke Polda Metro Jaya, kemudian dibentuk tim. Setelah melakukan klarifikasi penyelidikan oleh tim Krimsus Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah sublit 4. Tipit cyber ya, Krimsus Polda Metro Jaya. Melakukan pendalaman, ada dua akun. Ada dua akun yang dilaporkan. Kemari saya sampaikan ada satu, ada dua akun yang dilaporkan. Yang pertama adalah akun danu nyinyir 99, yang kedua adalah akunnya adrumpi.manja.official. Ya, ada dua akun yang dilaporkan. Yang pertama danu nyinyir 99 ini, si pemilik akun ini, memposting. Memposting, memposting di akunnya itu ada gambar, disondingkan gambarnya dari syahri ini atau korban ini dengan ada gambar orang lain yang memang mirip dengan syahri ini dalam bentuk dalam keadaan yang pornografi. Ya, ini yang disebar di akun yang bersangkutan. Hingga saat ini, polisi masih melakukan perburuan terhadap pemilik akun adrumpi yang diketahui sedang berada di Pulau Bali. Atas perbuatannya, MS dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.